Intro Laper, laper Mau beli makan di luar Tapi males pake mobil Jalanan macet Apa aku pinjem motornya si Andi aja ya Yaudah deh Andi Andi Iya bos Ada apa bos Eh aku pinjem motornya dulu ya bentar Mau cari makan Oh iya boleh Yaudah bentar lagi aku pake ya Siap bos Aduh aku ada orderan GoFood nih Sepeda kok dipake bos Bos, aku ada orderan nih Oh ada orderan Iya Yaudah nih biar aku aja kalian yang ngantor ntar lagi Serius Iya gak apa-apa Yaudah deh kalau gitu Yaudah deh Makasih ya bos ya Iya iya Tentep di motor Oke bos Wih asian di kan ada orderan Kenapa gak pemakan disana aja ya Sekadian aja Yaudah deh Lama banget ya pak orderannya Iya nih padahal papa udah lapar banget nih Udah hampir satu jam kita nunggu ma Iya Tapi gak ada tentu juga Gimana sih jadi ojek kok lemot banget Padahal kan sekarang hari minggu gak bakalan macet Coba telpon pa Gak diangkat ya ma Gak diangkat ma Gimana sih Nanti Papa pesen lagi Dia dateng Kan Bisa Pesun dua Makanan nanti Siang Coba juga ya mau makan Alhamdulillah udah akan nyanyi Oh iya aku kayaknya udah temen lat Rumahnya dimana ya Buka disini ya Kayaknya sih ya Blok A katanya Nomor 20 Oh iya ini kayaknya Permisi mas Mas yang pesen makanan ya Kamu nih ojeknya Iya mas Lemah banget sih mas Gimana sih jadi ojek kok Lemot banget Gimana customer mu mau Puas sama pelayanan mu Maaf mas Tadi masih ada kendala di jalan Kamu tuh Iya nih mas Lama banget Tau gak kita lapar Dari tadi udah hampir satu jam kita nungguin Apa kamu Emang mama males ya kerjaannya Iya mas Mbak Maaf tadi saya masih Makan dulu soalnya Saya lapar Kamu gimana sih Ada orang pesan Tapi kamu gak bergegas untuk pergi Tapi malah makan duluan Ya maaf mas Sekali lagi saya minta maaf Alah kamu dari tadi maaf terus ya Kamu gak butuh maafmu Kami tuh lapar Iya mas nyanyi Gak tau apa Suamiku ini punya emang Dengar tuh Gimana kalau om aku kumpul Otong jawab kamu Aku udah mau batalin Tapi kasihan sama kamu Nanti kamu malah dapet nilai Kecil dari perusahaanmu Yaudah deh mas Ini makanannya Jadi apa enggak Udahlah Kami udah gak selera makan Iya mas Kamu udah gak selera Apalagi kita muak Melihat wajahmu Udah Jadi uang ojek Menolos kerjaannya Gimana nanti Kalau customer-customer yang lain Kecewa sama kamu Kamu kan bakal bisa Dikeluarin dari perusahaan ojekmu Ya maaf mas Tadi saya gak bermaksud Untuk telat Saya jadi Makan dulu Tapi lapar soalnya Yaudah kalau lapar Makan aja itu Kalau memang masih lapar Kamu untuk kerja gak becus Aku jadi gak selera makan Apalagi Lihat tampang tuh Terus kemana ya kok Lama banget Jangan-jangan nanti bos Salah orang nanti Mana customer ku nelfon Sudah coba aku cari aja Loh Itu kan bos Bos Loh kenapa mas Ini mas Tukang ojek Yang saya pesen Telat Datangnya kesini Oh ya kamu siapa Tiba-tiba datang ke rumahku Oh maaf mas Tadi Mas itu pesennya sama saya Cuma Bos saya katanya mau makan Jadi pinjem motor saya Dan Orderan mas Bos saya yang nganterikan Maaf ya mas Kalau telat Tapi Ya Gak usah kasar juga mas Gak usah main fisik juga Sama bos saya Kamu ngomong bos Emang dia bos apaan sih Tampilannya kayak itu Jadi beliau ini bos tembakau Yang ada di daerah tapen ini mas Waduh mas Kayaknya Ini juragan tembakau Yang bakalan Bapak ajak kerja sama Yaudah kita minta maaf aja Bapak ini Pak Burhan kan Iya saya Pak Burhan Emang kenapa mas Waduh Maaf ya pak Sebelumnya Saya Minta maaf Oh iya Saya Pemilik CV Langgang Abadi Yang rencananya Bulan depan Ingin Mengajak kerja sama Di perusahaan bapak Kok kamu mau Ngajak kerja sama Sama saya Iya pak Jadi saya benar-benar Minta maaf pak Bukan Maksud sengaja Tapi tadi Benar-benar saya Sama istri saya Lagi lapar Jadi saya kebawa emosi Sudah pak Kalau gitu Saya minta maaf Oh iya Mari masuk dulu pak Sudah pak Nanti kita bulan depan Ketemu di perusahaan bapak Sudah Oh iya Lain kali Kamu jangan pernah Mena orang ya Apalagi Kamu belum Kenal sama orang Jadi Kebetulan saja Kamu Mena orang Kayak gitu Iya pak Iya pak Kita pulang kok ya Iya Sudah lama Kita masuk aja Iya pak Selamat menikmati Terima kasih telah menonton